Ya, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, jadi perubahan dunia sekarang ini sangat cepat sekali. Sekali saya ulangi, sangat cepat sekali. Tiap detik berubah, tiap menit berubah, tiap jam berubah, tiap hari berubah, tiap minggu berubah, tiap bulan berubah. Perubahnya cepat sekali. Kalau kita bekerja linier, kalau kita bekerja rutinitas, ditinggal kita. Pasti ditinggal. Kerja kita monoton, ditinggal kita. Coba kita lihat. Ada internet. Kita banyak yang baru belajar apa itu internet. Sudah berubah, ganti mobile internet. Mobile internet kita baru apa sih? Mobile internet. Ganti lagi artificial intelligence. Mesin cerdas. Apa ini? Kita belum rampung belajar satu, sudah berubah ke yang lain. Inilah yang saya katakan, sering saya katakan perubahan dunia yang cepat sekali karena teknologi. Jadi kalau kita masih berkutat rutinitas ini, itu, ini, ditinggal, sudah ditinggal kita. Saya ingin ingatkan pada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya. Coba kita lihat. Elon Musk berbicara masalah Tesla, mobil fantastik masa depan. Gagasan dia yang lain, Hyperloop, memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepatnya. berbicara masalah space egg, bagaimana mengelola ruang angkasa agar berguna bagi manusia. Kita masih berkutat HH yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat-menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain, seudon terhadap yang lain. Fitnah, kabar-kebar bohong, apakah ini mau diterus-teruskan? Kita masuk sekarang kepada anggaran. coba kita lihat, anggaran kita juga gede, tapi kalau enggak tepat sasaran, dia tidak akan merubah apa-apa. Kalau anggaran itu hanya basa-basi, asal bisa menyajikan SPJ, kemudian beres sudah, enggak tahu kita output-nya apa, enggak tahu kita outcome-nya apa, kapan negara ini akan mau maju. Kita harus sadar semuanya. Dulu banyak yang belajar kepada kita. Malaysia, dulu guru, belajar pada kita, kita ngirim guru ke sana. Sekarang kita sudah kalah. Dulu jalan tol negara lain tahun 70-an, Jagorawi itu menjadi contoh negara-negara yang lain. Kita 40 tahun hanya bisa membangun 780 kilo. Di China yang dulu belajar kepada kita sudah 280 ribu kilo. Dulu belajar kepada kita, apa yang salah dari kita. Itu yang harus kita evaluasi. Saya kaget. Dulu PT PAL, tahun 1972 dibuka. Korea Selatan punya juga PT kayak PT PAL, tahun 1973 dibuka. Kita belum maju kemana-mana dia sudah bisa bikin kapal selam. Apa yang salah dengan kita? Hal-hal seperti ini yang akan saya ingatkan kepada siapapun, bahwa kita sekarang harus merubah pola pikir kita, etos kerja kita, disiplin kita, kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain.